Terima kasih telah menonton Manajemen memutuskan jika tim Sriwijaya FC akan segera berkemas menuju Jakarta, yang kemungkinan menjadi tempat digelarnya babak delapan besar Liga 2 2021 mendatang. Di mana usai melakoni babak penyisihan grup A Liga 2 2021, tim berjuluk Laskar Wong Kito ini masih bermukim di Pekanbaru, Riau. Hasil rapat kemarin itu, kita masih menunggu memberangkatkan tim ke Jakarta atau ke Jabodetabek itu setelah manajer meeting tanggal 7 Desember ini, ungkap manajer tim Hendryansyah STMC, Minggu, tanggal 5 Desember 2021. Pertemuan manajemen Sriwijaya FC ini dihadiri Presiden Sriwijaya FC Hendry Zainuddin, membahas persiapan tim menghadapi babak delapan besar dengan manajer tim Hendryansyah, Direktur Teknik Indrayadi, Sekretaris Perusahaan PT Sriwijaya Optimis Mandiri Faisal Murshid, dan Sekretaris Tim Sriwijaya FC Risky Perdana. Di manajer meeting itulah diputuskan Sriwijaya FC itu masuk di grup X main di lapangan mana? Apakah lapangan di Bogor? Apakah di Bekasi? Apakah di Jakarta? Nah kalau kita berangkat sebelum manajer meeting, kita tidak tahu nanti salah tempat, kata Hendryansyah yang juga Direktur Marketing PT SOM itu. Ia menjelaskan, untuk persiapan menghadapi fase delapan besar, pemain di bawah asuhan Nil Maisar itu tetap latihan intensif di Pekanbaru sebelum ke Jakarta. Pemain tidak ke Palembang dulu, tetap latihan di Pekanbaru karena sudah dekatkan. Kalau infonya tanggal 15, tanggal 16 Desember babak delapan besar dimulai, maka paling lambat tanggal 10 kita bertolak dari Pekanbaru sudah akan berangkat ke Jakarta. Tinggal tersisa 4 hingga 5 harilah kita latihan di Pekanbaru, setelah itu kita segera berangkatkan. Tetapi tetap menunggu manajer meeting tanggal 7 ini, itu alternatifnya. Ujarnya yang juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan itu. Hendriasnya melaporkan kondisi tim sedang bagus, artinya tidak ada pemain yang cedera. Jadi mereka tetap latihan rutin menjaga performa untuk menghadapi delapan besar. Persiapan untuk memberangkatkan tim ini, artinya beberapa kawan-kawan di jajaran manajemen ini mempersiapkan di Jakarta itu seperti apa? Tempatnya di mana? Cuma kesulitan itu tadi karena kita belum manajer meeting. Terangnya? Seperti diketahui, Sriwijaya FC masuk di Grup X pada gelaran babak delapan besar Liga 2 2021 ini. Dan hingga kini, venue pelaksanaannya belum juga dipastikan oleh operator kompetisi. Di Grup X, Sriwijaya FC akan bertemu dengan RANS Cilegon United, Persiba dan Persis Solo. Nah tempatnya ini yang belum tahu, sama waktu kick-offnya, ini sudah beredar bahwa di Medsos Pak Luki, dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita, sudah menyampaikan akan kick-off di tanggal 15 atau tanggal 16 Desember. Berarti pertengahan di bulan Desember, papar Hendrik, PSSI melalui PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah menentukan jadwal kick-off babak delapan besar Liga 2 2021 yang rencananya akan digelar pada pertengahan bulan Desember 2021. Direktur Operasional PT LIB, Sujarno menyampaikan jadwal kick-off pertandingan babak delapan besar Liga 2 2021 akan digelar pada Desember 2021. Babak delapan besar Liga 2 2021 akan digelar tanggal 15-16 Desember 2021, semifinal akan dimainkan Januari 3-4 Januari 2022. Jadwal kick-off babak delapan besar Liga 2 2021 akan mengikuti gelaran Liga 1 2021 yang diliburkan karena adanya Piala FF 2021 dan diberlakukannya PPKM Level 3. Babak delapan besar Liga 2 juga mengikuti BRI Liga 1 2021-2022 yang akan diliburkan karena adanya Piala AFF 2020 dan PPKM Level 3. Mengenai venue pertandingan babak delapan besar Liga 2 2021 akan digelar di wilayah netral dan dipastikan tidak ada yang akan menjadi tuan rumah.